Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat di masa pandemi ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi yang bisa membantu kita untuk melakukan pelitian, terutama untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang melakukan pelitian dengan sudut pandang kualitatif. Jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan sebuah aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk menganalisis data-data kualitatif. Jadi dari beberapa pengalaman sebelumnya sebenarnya sudah banyak ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk menganalisa data kualitatif, tapi beberapa aplikasi tersebut berbayar. Jadi ini salah satu aplikasi gratis yang bisa kita unduh secara gratis dan bisa kita pergunakan untuk membantu kita sebagai peneliti untuk menganalisa data-data kualitatif. Jadi nama aplikasi ini adalah QDA Minor Light. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu. Dan di video ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman saya ketika menggunakan aplikasi dari QDA Minor Light ini. Jadi ini aplikasi yang sebenarnya menurut saya pribadi sudah cukup untuk membantu kita melakukan analisa terhadap data-data kualitatif. Oke, kita mulai saja ya video kali ini. Oke, jadi teman-teman bisa mengunduh aplikasi QDA Minor Light ini dari profalisresearch.com ya. Jadi kita bisa mengakses webnya, nanti alamat dari website ini akan saya taruh di kolom deskripsi dari video ini. Jadi di sini disebutkan QDA Minor itu adalah software untuk melakukan analisa terhadap data-data kualitatif. Jadi bagi teman-teman yang melakukan penelitian kualitatif, kemudian menggunakan data kualitatif, atau melakukan analisis konten. Jadi ini aplikasi yang sangat membantu kita untuk menganalisa data kualitatif, utamanya beberapa data transcript dokumen atau dokumen yang dari beberapa lembaga gitu ya, yang kita perlu analisa dalam bentuk analisis konten, itu kita dengan cepat bisa menganalisa menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini disebutkan sebenarnya ada dua jenis ya, yaitu QDA Minor dan QDA Minor Light. Jadi yang Minor Light ini adalah yang versi gratisnya. Jadi ada beberapa mungkin fiturnya yang tidak lengkap, tapi menurut saya dari pengalaman saya selama ini menggunakan fitur-fitur yang ada di sini sebenarnya sudah cukup untuk membantu kita menganalisa data-data kualitatif. Jadi ini adalah beberapa fiturnya, mungkin teman-teman nanti bisa membaca dengan lengkap. Ini adalah tampilan aplikasinya, dan bagi teman-teman yang ingin mengunduh aplikasi QDA Minor Light ini silakan isi formnya, nama, email, dan nanti akan submit, nanti akan ada diberikan petunjuk ke email kita. Jadi silakan diunduh untuk dicoba aplikasi dari QDA Minor Light ini. Nanti link atau tautan dari laman QDA Minor Light ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke setelah kita mengunduhnya, nanti tampilannya akan ada di sini ya, QDA Minor Light. Dan kalau kita ingin menggunakan, kita cukup klik saja QDA Minor Light ini. Jadi ini yang versi gratis ya, nanti ada yang QDA Minor yang memang dia versi berbayar. Kalau memang teman-teman memiliki dana untuk yang berbayar, jadi silakan dipilih yang berbayar. Nah ini ada pilihan, kita mau menggunakan sebagai edisi yang gratis atau yang upgrade. Jadi untuk sementara kita pilih yang free edition dulu. Oke jadi nanti teman-teman silakan memilih yang berbayar atau yang gratis ya, silakan. Kemudian kita bisa pilih di sini create a new project. Jadi karena kita baru menggunakan, kemudian create a project from a list of document atau image. Jadi yang kita analisa di sini adalah data kualitatif, misalkan hasil dari transcript wawancara ya. Jadi biasanya kalau teman-teman melakukan penelitian kualitatif kan biasanya merekam, menggunakan alat perekam, kemudian merubahnya dalam bentuk transcript dokumen ya, atau dokumen teks. Jadi kita anggap yang kita analisa sekarang adalah sebuah transcript atau dokumen teks. Kita klik ini. Kemudian kita pilih dokumen atau transcript dokumen yang kita analisa. Jadi silakan teman-teman memilihnya di mana menyimpannya di komputer teman-teman ya. Kita misalkan pilih yang ini. Jadi ini acak saja. Jadi saya ingin menganalisa sebuah dokumen yang ada di komputer saya. Kemudian kita klik add. Jadi kita pilih, kita klik add. Dan kemudian kita klik create. Yang teman-teman harus pilih di sini adalah menghilangkan gambar ya, karena kita tidak melakukan analisa terhadap gambar. Jadi ini yang sudah standar dari QDA minor light-nya. Jadi remove images ya. Kemudian klik ok. Kemudian kita akan menyimpannya di mana? Nah, jadi hasil dari analisa nanti QDA minor light ini akan disimpan di komputer kita. Misalkan kita simpan di desktop dengan misalkan hasil analisis 1 gitu lah ya. Jadi ini nama teman-teman terserah nama filenya. Kemudian di save. Nanti hasil analisa ini teman-teman bisa cek di file hasil analisis 1 tadi. Di mana teman-teman menyimpannya ya. Oke, sambil menunggu nanti kita akan lihat seperti apa tampilan dari QDA minor light ini. Yang menurut saya tampilannya sangat sederhana, sangat mudah dipahami. Fitur-fiturnya juga bagus ya. Standar untuk kita yang menggunakan aplikasi yang gratis. Jadi kalau teman-teman mungkin belum memiliki dana bisa menggunakan aplikasi ini ya. Jadi kita masih menunggu teksnya untuk dimasukkan ke QDA minor light. Oke, jadi sekarang teksnya sudah masuk di QDA minor light ya. Jadi anggap nanti ini adalah dokumen gitu atau hasil wawancara ya. Misalkan ini masih dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa menganalisanya nanti dalam bahasa Indonesia terserah ya. Nah, ini adalah tampilan di kotak yang besar ini adalah tampilan dari teks yang akan kita analisa. Kemudian bagian-bagian di atas ini. Yang di atas ini adalah seperti fitur di Microsoft Word ya. Ada hurufnya, kemudian tebal, miring, pengaturan, apa namanya, ininya apa, yang rata tengah dan seterusnya. Kemudian ini yang, apa namanya yang kita pakai untuk melakukan editing terhadap artikel kita. Atau teks atau dokumen kita. Misalkan saya mau hapus bagian ini atau merapikan bagian ini. Nah, itu silakan teman-teman pergunakan. Kemudian yang akan kita analisa di sini, kita menggunakan istilahnya coding ya. Atau codes. Kalau di variable ini ada nama filenya, kemudian dokumen. Jadi dokumen ini akan kita analisa. Kemudian di sini ada istilahnya adalah codes atau coding ya. Jadi di dalam teks ini kan teman-teman akan mencari sebuah data gitu. Kalau data kualitatif kan dia bentuknya adalah sebuah dokumen. Jadi datanya bisa dalam kalimat, paragraf, tapi di sana tersembunyi makna. Jadi kita sebagai peneliti itu mencari makna apa yang ada di statement itu. Dan bayangkan misalkan transcript kita itu sampai lima halaman ya. Jadi kan itu sangat banyak kalau kita membacanya secara manual, terus menganalisanya masing-masing. Jadi di sini kita membuat sebuah kode atau coding lah bahasa di beberapa aplikasi untuk analisa data kualitatif. Jadi coding ini merupakan unsur-unsur atau indikator-indikator yang ingin kita lihat atau kita masukkan dalam penelitian kita. Misalkan di penelitian ini saya ingin meneliti lebih lengkap ya. Misalkan di berkas ini saya ingin meneliti tentang pemangku kepentingan atau stakeholder gitu. Jadi saya ingin menganalisa di teks ini seperti apa stakeholder itu. Jadi coding saya itu intinya mengandung informasi mengenai stakeholder. Kita bisa membuat codingnya misalkan seperti ini. Jadi kita bisa masuk di sini, di codes. Kemudian kita klik add. Jadi nanti ada coding name, kemudian ada under kategori. Jadi kita buat kategori. Kategori ini yang garis besar nanti dia akan membawahi beberapa kode. Misalkan kodenamenya itu saya ingin mencari ada nggak sih pernyataan di dokumen ini yang terkait dengan peran stakeholder gitu. Jadi kita isi kodenamenya itu adalah stakeholder role gitu misalkan ya. Atau peran stakeholder. Jadi kalau teman-teman artikelnya bahasa Indonesia nanti kodenya dan kategorinya ya tentu bahasa Indonesia. Kemudian kategorinya kita bisa buat di sini adalah stakeholder. Jadi satu kategori itu bisa membawahi beberapa kode. Kemudian warnanya itu nanti adalah warna merah misalkan. Jadi beberapa pernyataan nanti yang mengandung makna tersirat mengenai peran dari stakeholder itu nanti akan memiliki kode berwarna merah atau ditandai dengan garis berwarna merah. Oke kemudian kita klik add. Kemudian kita klik close. Dan berikutnya dia akan muncul di kode ini. Jadi kode ini bisa kita minimize, bisa kita maximize. Jadi nanti akan ada banyak kategori di sini tergantung kebutuhan teman-teman. Dan nanti kalau kita klik maximize ini akan muncul masing-masing kode untuk masing-masing kategorinya. Oke misalkan sekarang saya ingin mencari peran stakeholders. Jadi saya bisa membaca kalimat ini. Kalau kita membaca kalimat ini secara manual tentu sangat panjang ya. Apalagi sampai beberapa halaman. Jadi setelah kita membuat kode ini. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya retrieve. Oke jadi retrieve ini adalah mencari di mana letak kode itu di dalam teks kita. Jadi di mana letak kode itu di dalam teks kita. Bayangkan kalau teman-teman misalkan menganalisa transkrip wawancara sampai lima halaman gitu ya. Itu dari satu narasumber misalkan. Jadi tentu itu sangat menyita waktu kalau melakukannya secara manual. Kita melakukan teks retrieval untuk mencari kalimat atau pernyataan yang mengandung kata stakeholder misalkan. Nah kita klik teks retrieval ini. Sebenarnya bisa menggunakan teks retrieval dan coding retrieval ya. Tapi yang paling gampang kita menggunakan teks retrieval dulu. Kemudian kita klik teks retrieval ini. Oke jadi searchnya itu adalah di dokumen ya. Searchnya itu adalah di dokumen. Jadi dokumen tadi adalah dokumen yang ada di kotak besar tadi itu. Search unitnya adalah kalimat. Jadi teman-teman bisa mencarinya berdasarkan dokumen, paragraf. Umumnya kita menggunakan berdasarkan kalimat ya. Oke. Nah sekarang kita mengetiknya apa yang ingin kita cari. Jadi kata kuncinya itu adalah stakeholder misalkan ya. Kita ingin mencari kata kunci dengan menggunakan stakeholder. Jadi nanti aplikasi QDM MinerLite ini akan menampilkan pernyataan atau kalimat yang mengandung kata stakeholder dari dokumen yang akan kita analisa. Kemudian kita klik search. Oke. Nah ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung kata stakeholder yang ada di dokumen yang kita analisa. Atau di transcript wawancara kita ya. Jadi ini adalah nomor kalimatnya. Karena kan kebetulan di dokumen kita ini tidak ada nomor kalimatnya ya. Jadi itu dibantu dengan text retrieval ini. Jadi ada di kalimat ke 61, 68, dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa kalimat yang mengandung kata stakeholder gitu. Kemudian untuk menganalisanya kita bisa melakukan display result using the coding table. Untuk menganalisa apakah ini masuk ke kode yang stakeholder role tadi yang kita buat ya. Kemudian kita klik ini. Nah dia akan berubah tampilannya seperti ini. Jadi di sini akan ada stakeholder role. Jadi kita bisa mengecek satu-satu apakah ini masuk ke dalam coding dari stakeholder role ini. Atau apakah pernyataan ini menurut kita itu bisa kita masukkan ke dalam stakeholder role ini. Jadi nanti data ini kan tentu kita masukkan ke dalam pelitian kita ya. Atau artikel kita dalam suatu sebab tertentu. Jadi apakah dia sesuai atau tidak. Nah sekarang kita akan menilainya. Misalkan kalimat pertama ini kita masukkan bahwa dia memang sesuai dengan coding stakeholder role. Atau pernyataan ini atau kalimat ini atau hasil wawancara ini memang menjelaskan tentang stakeholder role gitu. Jadi kita bisa klik bagian ini dua kali dan dia akan berisi stakeholder role. Oke nanti kita akan coba dengan coding yang tambahan misalkan ya. Kemudian kalimat kedua oh saya tidak menilai ini adalah stakeholder role. Oke kalimat ketiga juga tidak. Kalimat keempat ya oke saya klik kalimat keempat kemudian saya masukkan stakeholder role. Jadi dengan cara ini kita bisa fokus untuk menilai kalimat ini. Jadi kita tidak perlu membaca dokumennya tapi kita fokus pada masing-masing kalimat ini untuk menilai apakah ini masuk ke dalam coding dari stakeholder role tadi. Jadi silakan teman-teman habiskan membaca kalimat ini masing-masing untuk menganalisa apakah ini masuk ke coding stakeholder role atau tidak. Kemudian kalimat ke ini masuk juga oke saya klik stakeholder role kalimat ini juga ya. Oke berarti nanti kalimat yang lain ini itu berarti dia tidak masuk ke coding stakeholder role berarti dia masuk ke coding yang lain. Oke kemudian kita klik apply. Apply new code yes. Oke nanti di dokumen yang kita akan analisa tadi itu masuk kode 4 kode tadi ini. Nah jadi dia sudah bertambah kodenya ya tadi kan kita belum ada jadi kodenya itu akan terletak di sini di pinggir ini. Jadi ini kodenya kalau kita klik kalimat ini yang menunjukkan kode tadi. Oke jadi nanti sampai penuh di bawah nanti akan ada muncul banyak kode sesuai dengan kode atau coding yang kita buat. Jadi tadi baru ada 4 ya dan ini sudah terlihat di pinggir ini yang menjelaskan mengenai peran dari stakeholder misalkan. Oke nah kemudian kita ingin menambah kode lagi ya. Misalnya kita menambah kode lagi kita klik codes kemudian add. Nah tadi kita sudah mengisi satu kategori ya. Kalau kita mau menambah kategorinya silakan. Tapi kita misalkan masih di kategori yang sama. Nah di sini misalkan kita ingin melihat kalau tadi kan sudah peran stakeholder ya. Sekarang kita ingin melihat pendapat stakeholder gitu misalkan. Stakeholder comment gitu misalkan ya. Opinion lah. Jadi kita ingin melihat bagaimana opini dari stakeholder terhadap sebuah kasus tertentu. Nah ini kita pilih di under kategorinya stakeholder ya. Kemudian kita pilih warnanya misalkan yang sekarang berbeda misalkan warna hijau. Oke ini masih kategori yang sama ya. Kita klik add. Nah nanti dia akan muncul di sini. Nanti ini ada stakeholder role, di sini adalah stakeholder opinionnya. Jadi di sini adalah kode-kode yang menjelaskan tentang kategori stakeholder. Kemudian kita bisa klik retrieve lagi, kemudian klik text retrieval. Oke sekarang kita cari misalkan yang tadi masih stakeholder. Kita pakai yang sentence atau kalimat. Kemudian kita klik search. Jadi nanti QDM minorlet akan menampilkan lagi beberapa kalimat yang mengandung kata stakeholder. Kemudian kita klik bagian display result using the coding table. Oke jadi tadi kan sudah ada yang merah-merah ya. Yang stakeholder role. Jadi dalam stakeholder role dan seterusnya. Jadi kalau kita anggap oh yang hijau ini sekarang adalah stakeholder opinion. Kita klik ini. Kemudian kita klik stakeholder opinion. Maka dia akan masuk ke coding yang stakeholder opinion. Kemudian yang ini masuk ke stakeholder opinion. Kemudian kalimat ini tidak, kalimat ini masuk ke stakeholder opinion. Oke jadi dengan aplikasi ini kita bisa melihat beberapa kalimat ini yang apakah dia masuk ke dalam sebuah coding tertentu yang menunjukkan bahwa kalimat itu memiliki makna yang terkait dengan coding itu. Jadi kalau nanti kita menulis artikelnya tentu nanti kita harus masukkan kata atau hasil wawancara ini ke dalam artikel untuk menjelaskan bahwa inilah data yang terkait dengan opini dari stakeholder tersebut. Kalau kita klik apply. Oke maka nanti akan muncul coding tadi ini di data kita. Jadi tadi kan warnanya merah. Sekarang sudah ada yang hijau. Kalau kita klik ini. Nah ini menjelaskan mengenai peran dari stakeholder. Jadi nanti teman-teman bisa menambah codingnya di sini. Kemudian teman-teman bisa menambah lagi kategorinya dan seterusnya. Sekarang kita membahas dulu yang menggunakan satu kategori dan beberapa kode. Kalau teman-teman lagi mau menambah silahkan di klik kode. Kemudian add. Kode namenya misalkan stakeholder challenge gitu ya. Atau stakeholder obstacle gitu. Atau tantangan stakeholder itu apa sih? Jadi teman-teman bisa membuat kode ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman bisa memahami isi dari transcript wawancara itu secara komprehensif. Under category-nya adalah stakeholder. Kemudian warnanya kita ganti misalkan menjadi yang kuning ya. Oke yang kuning. Kemudian kita klik add. Close. Jadi nanti akan bertambah lagi kodenya. Jadi dari pengalaman saya biasanya satu transcript itu akan menjelaskan beberapa kategori. Misalkan anggaplah dua kategori dengan banyak sekali kode. Biasanya yang kita tambahkan itu adalah kode-kode terkait dengan kategorinya. Kategorinya bisa satu tapi kodenya itu banyak gitu. Misalkan kita mewawancarai divisi keuangan ya. Berarti kategorinya cukup satu tapi kodenya itu yang banyak. Misalkan apa sih peran dari divisi keuangan? Tantangan mereka apa? Kemudian rencana mereka ke depan seperti apa? Jadi itu kode-kode yang bisa kita masukkan dalam satu kategori. Jadi saran saya sebaiknya teman-teman berfokus pada membuat banyak kode dibandingkan membuat banyak kategori. Karena penelitian kualitatif itu kan mencari makna itu secara dalam ya. Jadi kita bisa teliti dengan menggunakan banyak kode tadi. Oke kemudian kita analisa lagi dokumen ini. Kita klik retrieve. Kita pakai text retrieval ya. Di video berikutnya kita akan coba menggunakan koding retrieval. Kita pakai text retrieval. Kemudian kita pakai kalimat. Juga masih stakeholder. Kita search. Jadi teman-teman kalau pakai dokumen ini untuk analisis dokumen sangat gampang ya. Teman-teman tidak perlu search CTRL find. Kemudian melihat dokumennya. Melihat menganalisanya dan seterusnya. Jadi dengan tampilan seperti ini teman-teman sudah bisa menganalisa dia masuk koding yang mana. Kemudian kita klik yang display result using the coding table. Nah tadi sekarang sudah ada tiga coding dari satu kategori. Oke misalkan yang kalimat ini masuk ke stakeholder obstacle. Nah bagian ini tentu teman-teman harus membaca secara jeli apa maksudnya. Kemudian melihat maknanya apakah dia masuk ke koding yang mana. Kalau kalimat ini belum ada kodingnya silahkan teman-teman tambahkan kodingnya. Atau kalau teman-teman merasa bahwa kalimat ini datanya tidak saya perlukan di dalam pembahasan ya sudah jangan dimasukkan. Artinya tidak semua kalimat yang ada di dalam display ini itu harus teman-teman masukkan ke dalam hasil penelitian. Jadi masukkan yang memang menjadi fokus dari penelitian kita. Kemudian kalau yang ini tidak oke tidak usah dipakai. Jadi tidak usah kita masukkan ke koding. Kalau yang ini kita masukkan misalkan ke stakeholder obstacles. Kemudian kita klik apply. Apply to new codes yes. Atau teman-teman nanti bisa caranya dengan membuat semua kodingnya dulu. Membuat semua kodingnya dulu setelah itu baru masing-masing menganalisa. Kalau cara tadi kan saya hanya mencoba mengenalkan bagaimana membuat kodingnya. Jadi teman-teman silahkan bisa membuat kategorinya satu kemudian kodingnya sampai sepuluh. Kemudian baru di text retrievalnya sekali saja sehingga tidak bolak-balik kita membuat kode. Jadi ini sudah ada warna merah, sudah ada warna kuning. Kemudian tadi sudah ada warna hijau juga ya. Di sini sudah muncul warna kuning dan warna hijau. Nah sekarang untuk melihat misalkan dari transcript wawancara ini. Koding mana yang paling banyak dipakai. Atau narasumber ini lebih banyak berbicara tentang koding apa sih. Misalkan kita anggap satu, ini adalah transcript dokumen dan dia sebenarnya narasumber ini berbicara rule, opinion, atau obstacle sih yang paling banyak. Nah teman-teman bisa melakukan analisa dari koding-koding yang sudah kita masukkan tadi. Jadi klik analyze di sini. Kemudian di klik coding frekuensi. Nah setnya di dokumen ya. Kodenya itu all. Jadi kita pilih semua kode tadi, yang tiga ini kita bisa analisa. Mana yang paling banyak dibahas oleh narasumber ini. Kemudian kita klik search di sini. Oke jadi ternyata narasumber ini tuh paling banyak membahas kode stakeholder itu 44%. Kemudian yang dibahas juga paling banyak adalah opinion dari stakeholder 33% dan obstacles 22%. Kemudian kita bisa lihat tablenya. Nah jadi kita bisa lihat kodenya ini bisa dalam bentuk seperti ini atau ini. Kalian kalau kita bisa lihat chart-nya atau grafiknya, kita bisa pilih ini. Teman-teman bisa pilih CTRL ya untuk melihat yang paling banyak. Kalau teman-teman ingin melihat yang chart-nya. Jadi ini chart-nya. Jadi distribusi dari kodenya, frekuensinya yang paling banyak itu adalah stakeholder rule. Itu frekuensinya 4 kali. Dan tentu ini masih sedikit ya. Kalau teman-teman menganalisa dokumen yang banyak, transkrip dokumen yang banyak, tentu nanti bisa sampai puluhan distribusinya. Stakeholder rule, opinion, dan stakeholder obstacle. Jadi dari satu data terkait satu transkrip dokumen ini atau text yang kita analisa ini, ternyata isinya itu lebih banyak menjelaskan mengenai stakeholder rule. Kemudian yang kedua menjelaskan terkait dengan stakeholder opinion, dan terkait dengan stakeholder obstacle. Jadi kalau ini kita wawancara terkait dengan misalkan kita wawancarai pemerintah gitu ya, atau wakil dari pemerintah, maka wakil ini atau narasumber ini ternyata lebih banyak berbicara mengenai stakeholder rule, kemudian yang kedua berbicara mengenai stakeholder opinion, dan yang ketiga dia lebih banyak berbicara mengenai stakeholder obstacle. Jadi tentu teman-teman melakukan proses ini sesuai dengan berapa banyak transkrip yang teman-teman punya. Jadi ini kan contohnya baru satu. Kalau teman-teman wawancarai 10 orang, berarti nanti teman-teman akan memiliki transkrip ini sebanyak 10, dan teman-teman akan melakukan hal yang sama untuk menganalisa masing-masing narasumber itu seperti apa. Jadi dengan cara ini kita bisa melihat mana hasil analisa yang paling banyak dipergunakan, dengan mengklik analyze ini ya, dengan koding tadi. Kemudian kita bisa melihat narasumber ini ternyata paling banyak bicara tentang apa sih. Jadi dengan cara ini kita bisa melihat data dari kualitatif kita itu mencakup yang frekuensinya paling banyak yang mana. Jadi saran saya teman-teman bisa mencoba untuk satu transkrip wawancara dulu, kemudian dilanjutkan dengan transkrip wawancara yang lain, dan seterusnya. Tentu memang ini memerlukan ketelitian ya, terutama ketika kita melakukan text retrieval tadi. Dan teman-teman tidak boleh memiliki unsur subjektivitas atau menilai bahwa kalimat ini ternyata tidak mengandung apa-apa. Jadi teman-teman sebagai peneliti itu kan kalau kualitatif kan memang harus terjun ke lapangan, masuk ke dalam objek penelitiannya. Jadi teman-teman memang harus melihat bahwa transkrip wawancara ini secara objektif. Sehingga nanti hasil penelitiannya memang baik dan bisa kita tulis dalam sebuah laporan ilmiah yang bisa kita laporkan ke publik. Oke jadi demikian dulu video pertama terkait bagaimana kita menggunakan ini ya, QDA Minor Light ini. Jadi mungkin teman-teman yang belum menggunakan, bisa menggunakan ini untuk melakukan analisa terhadap data-data kualitatif yang kita punya. Jadi ini gratis, tidak berbayar, dan teman-teman bisa mengunduhnya melalui website yang nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Baik demikian video kali ini ya, tentang bagaimana cara menganalisa data kualitatif dengan menggunakan QDA Minor Light, yang merupakan versi gratis dari QDA Minor. Jadi teman-teman mungkin yang memiliki dana bisa menggunakan QDA Minor yang asli, tapi bagi yang memiliki keterbatasan dana dan harus melakukan penelitian, teman-teman bisa menggunakan QDA Minor Light untuk tahapan analisis data. Jadi nanti di laporannya itu kita tulis bahwa analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi QDA Minor Light untuk melakukan coding terkait dengan data-data kualitatif yang kita dapatkan. Oke semoga video kali ini bermanfaat, silakan sukai, sebarkan dan berikan komentar di video ini terkait dengan isi video dan mungkin pengalaman teman-teman menggunakan beberapa aplikasi yang berfungsi untuk menganalisa data kualitatif. Semoga bermanfaat video kali ini, kita akan jumpa lagi di video berikutnya, semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat ya. Terima kasih.